Kalau saya melihat, itu diupayakan untuk kembali lagi. Ada urusan pengembalian dan ini lebih pada urusan politik. Hai sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Masuk tahun 2024, ada kabar yang mengembirakan nih buat orang fresh graduate atau orang yang pengen switch karir gitu ya. Karena lowongan CASN 2024 dibuka kembali gitu. Ini ada yang udah pada mulai menyiapin berkas-berkas. Ada yang udah mulai mencari kira-kira formasi mana yang cocok untuk bisa ditempati. Tapi, Kemenpan RB tidak hanya mengumumkan ada formasi CASN atau P3K yang dibuka nih Sobat ICID. Salah satu yang lumayan menarik adalah wacana untuk bisa memasukkan, anggota TNI dan juga anggota Polri yang aktif masuk dalam formasi ASN. Ini jadi lumayan banyak diperbincangkan oleh banyak orang gitu karena mengingatkan kepada Orde Barulah katanya. Ada yang bilang ini untuk menyerap beberapa anggota TNI yang bisa dibilang sih karirnya stuck gitu ya. Dan banyak topik itu diperbincangkan untuk hal ini. Dan salah satu hal yang didiskusikan di platform X atau di Twitter adalah resiko-resiko yang mungkin akan muncul kalau anggota TNI dan Polri ini bisa menjadi ASN. Jadi, kita bakal discuss semua hal ini dan buat episode minggu, apa ya, bisa dibilang sih ini minggu ke-2 di bulan puasa, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Rahadian di Faul Barak dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Halo Mas Rahadian, apa kabar Mas? Ya, Mas Harif, kabar baik. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas. Anyway, Mas Rahadian, pertanyaan pertama nih, ketika wacana dari Kemenpan RB bilang mau ada peraturan gitu yang mengizinkan anggota TNI dan juga anggota Polri yang aktif untuk menjadi ASN ini muncul dan wacana ini sering banget didengungin gitu Mas. Gimana nih Mas Rahadian, ngerespons isu ini nih Mas? Oke, sebenarnya Mas Harif, ini adalah sebuah isu yang sebenarnya sudah isu lama. Karena wacana untuk switch posisi dari TNI-Polri ke ASN, bahkan ASN nanti bisa jadi anggota TNI dan Polri, itu sudah kelihatan ketika pengesahan undang-undang ASN yang baru. Nah, cuma problemnya ketika, ini kan naungannya adalah PP, peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini kalau secara aturan hierarkis perundang-undangan di Indonesia, itu memang harus melekat dan tidak sebagai pelaksana dari undang-undang. Jadi sebenarnya sudah ada undang-undang sebelumnya, undang-undang ASN, yang sudah memberi sinyal adanya wacana ini. Nah, ketika ini digodok, ketika muncul pembahasan PPI dulu lah, kita semua heboh, masyarakat, khususnya dari masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia, itu mulai heboh. Kalau alasan dari kemenpanan RB sendiri, itu adalah efisiensi dan reformasi birokrasi. Tapi kalau saya melihat, ini sebenarnya adalah PR yang kita belum selesai sejak reformasi dulu untuk kita semakin menuju pada reformasi militer, reformasi TNI yang dia lebih profesional. Dia lebih profesional pada fungsi. Ini kita ada PR masa lalu yang hari ini, kalau saya melihat, itu diupayakan untuk kembali lagi. Ada urusan pengembalian dan ini lebih pada urusan politik sebenarnya. Gitu, Mas Arik. Jadi, ini kebijakan-kebijakan yang diambil lebih ke soal politiknya saja, bukan justru malah lebih ke reformasi birokrasinya ya, Mas. Karena memang ada kepentingan politik di belakangnya gitu ya, kalau bisa dilihat ya. Kita, kalau melihat, kita sebagai masyarakat ya, kita kan sebagai masyarakat juga harus melek dan juga ikut dalam mengawasi pemerintahan di negara kita. Nah, kita patut curiga. Istilah yang dipakai oleh teman-teman yang dihukum pidana itu patut curiga. Kita curigai bahwa ada wacana lain. Terhubung selain upaya teknis untuk melakukan quote-unquote, alasan dari Kementerian RBI kan, reformasi birokrasi dan ada terobosan baru dan birokrasi. Tetapi, problem, problem yang dimiliki Indonesia, yang kita miliki, sejak masa Orde Baru, adalah adanya dikotomi seakan-akan masyarakat kita itu terpecah menjadi dua kelas. Satu kelas militer, satu kelas sipil. Nah, akibat di masa Orde Baru, dulu ketika masa Orde Baru dipimpin oleh Pak Soeharto, Pak Soeharto, beliau adalah seorang militer dan banyak riset-riset dari luar Indonesia mengatakan bahwa Indonesia pada masa itu dipimpin dengan suatu rezim militer. Akibatnya, kesusunan masyarakat kita itu merasa dan digiring untuk berpikir bahwa militer adalah kelas yang lebih superior daripada sipil. Semua masalah, kalau tidak bisa dituntaskan oleh sipil, maka militerlah yang akan menuntaskan, menyelesaikan. Nah, paradigma itu terbawa sampai dengan hari ini. Meskipun sudah ada upaya-upaya untuk melakukan reformas di bidang militer. Dari reformasi TNI ke-398, sudah ada upaya untuk pemecahan, tabri, itu dipisahkan dari TNI dan Polri. TNI sebagai fungsi amanan, sedangkan Polri sebagai fungsi pertahanan. Tapi hari ini, dan kita juga lihat dari kerangka yang ada di PP yang sedang dibahas oleh Kementerian PAN-RB, TNI slash Polri, itu kembali ada penyatuan. Meskipun secara fungsi berbeda, secara institusional, secara hirarki berbeda, tetapi ada persahabatan, dan memang ini tidak selamanya buruk. Selamanya buruk, dan ini memang bagus untuk sebuah suatu sistem, tetapi perlu hati-hati, karena fungsi dan budaya TNI dan Polri itu sebenarnya berbeda. Apalagi kemudian dicampur dengan fungsi sipil yang diterima sebagai civil servant, sebagai ASN. Ini adalah sebuah PR yang panjang, kalau saya rasa. Dan kita hari ini kembali dihidupkan, ditiup kembali bahwa sudah seperti biasanya lah, kalau TNI dilibatkan dalam perkara-perkara sipil, misalnya dalam penanganan bencana, kemarin ketika pemilu juga pengiriman logistik, bagaimana. Nah, ide-ide ini, wacana-wacana ini kembali diturunkan. Padahal, problem sebenarnya, problem sebenarnya dari yang dimiliki oleh TNI, mohon maaf, sorry to say, TNI dan juga Polri adalah gemuknya struktur, sehingga banyak sekali perwira-perwira dan mungkin juga prajurit-perajurit yang potensial, itu tidak punya posisi, tidak kebagian posisi di dalam internal kepangkatan di TNI, maupun di Polri. Nah, dan itulah yang dicurigai oleh teman-teman yang ada sebagai pegiat hak asasi manusia dan komunitas masyarakat sipil, coba untuk dituangkan kembali dalam PP ini. Jadi, ada nuansa politik di situ, Mas Harif, yang patut kita curigai dan ini patut untuk dikritisi dan terus dikawal. Dilihat dari belakangnya gitu ya, masyarakat gemuknya struktur organisasi TNI Polri ini menjadi salah satu urgensinya, mungkin kenapa akhirnya ini muncul peraturan pemerintah dari Kemenpan RB ini gitu ya. Well, menarik. Di Platform X di Twitter sempat disebutkan gitu, bahwa potensi, sorry bukan potensi sih, jumlah orang yang ada di organisasi TNI Polri banyak banget dan malah lempar-lemparan wacana gitu. Kenapa sih nggak TNI Polri aja yang moratorium gitu, daripada ASN yang harus moratorium, tapi ya, it's another topic buat dibahas. Yang menjadi lumayan, apa ya, lumayan banyak orang recall memory adalah situasi ini tuh mengingatkan dan juga membuat orang menyebut-nyebut Dwi Fungsi ABRI nih, Mas. Mungkin sekarang kita nyebutnya TNI gitu ya. Pada masa order baru kita nyebutnya ABRI nih, Dwi Fungsi ABRI. dan kita bisa bilang bahwa banyak sekali orang-orang yang mungkin nggak mengalami masa orba atau mungkin juga ketika udah bertumbuh dewasa itu sudah di masa yang, oh yaudah TNI mengurus pertahanan, Simple Servant di Simple Servant, terpisah gitu, Mas. Tapi mulai nih ditakut-takutin dalam tanda petik, bukan sih. Dikasih ilmu soal sejarah gitu, tentang Dwi Fungsi ABRI gitu, Mas. Mungkin bisa sedikit kasih overview kali ya. Dwi Fungsi ABRI itu sampai segimananya, apakah memang TNI Port itu sekuat itu? Karena banyak yang nggak ngerti nih, Mas. Dulu TNI sedominan apa nih dalam urusan Servant dan juga soal politik gitu, Mas Radian? Oke, baik. Ini menarik. Sebenarnya kita kalau bicara si ABRI, kalau saya, kalau saya tipikal yang melihatnya dari dua kacamata. Dari kacamata yang baik dan kacamata yang buruk. Oke. Nah, yang saat ini santer terdengar di kalangan masyarakat kita ada dongkrongan di X dan sebagainya, dan berita, itu kan dari tuntutan-tuntutan dari kawan-kawan di penggiat hak asasi manusia dan juga kawan-kawan yang memang mendengungkan kembali reformasi TNI seperti imparsial, ILBHI. Nah, kita memang di-trigger memori kembali. Ini loh, kita pernah ngalami trauma buruk yang namanya Dwi Fungsi ABRI. Banyak yang tadi bilang, apa sih Dwi Fungsi ABRI itu? Sebenarnya kayak gimana kondisinya. Nah, kalau saya melihat dari dua kacamata yang berbeda ini, sebenarnya akar ceritanya itu ketika kita mau merdeka. Ketika Indonesia mau merdeka, ketika kita masih perang revolusi. Melawan penjajahan Belanda, militer di Indonesia itu lahirnya bukan dibentuk. Jadi, militer bukan dibentuk oleh pemerintah, bukan dibentuk oleh para tokoh, tapi lahir dari rakyat. Nah, ini tipikal yang menarik. Tipikal yang menarik karena tidak semua negara punya pola seperti ini. Kita dulu punya, memang ada beberapa kesatuan militer yang dibentuk oleh ex-Belanda, oleh Jepang, kemudian mereka melebur menjadi militer nasional. Ada juga yang laskar-laskar dari daerah-daerah, dari masyarakat, dari pesantren, yang kemudian juga bergabung menjadi militer. Nah, ini embryo dari TNI. Makanya, di struktur TNI kita, di budaya TNI kita, TNI itu sebagai pengayom rakyat. Karena unsur lahirnya memang dari rakyat. Oke, itu pertama. semangat yang dimiliki budaya militer di negara kita. Yang kemudian, ini juga dibuktikan dengan pengangkatan pertama, Jenderal Panglima Besar TNI pertama, itu kan Jenderal Sudirman. Beliau tidak ditunjuk oleh Presiden, tetapi ada sistem voting musyawara di kesatuan militer sendiri pada waktu itu. Waktu itu masih menjadi tentara rakyat Indonesia, TRI, yang kemudian berevolusi menjadi TNI, dan berevolusi menjadi APRI. Kita singkat ceritanya menjadi ketika masa Orde Baru. Sebelum masa Orde Baru, kita masih sering perang, kita masih sering ada pemberontakan DITII, pemberontakan BKI di Madiun, seterusnya. Ada budaya untuk menstabilkan isi itu, maka jabatan-jabatan strategis itu diberikan kepada TNI. misalnya sebagai gubernur, sebagai bupati, itu untuk menjaga stabilitas. Nah, ketika Orde Baru, wacana itu kembali diwujudkan. Awalnya, sebenarnya awalnya, dari teori yang menyebutkan bagaimana posisi TNI di tengah masyarakat kita. Apakah TNI itu menjadi profesional seperti di Eropa dan Amerika fungsinya khusus untuk pertahanan atau menjadi salah satu penjaga stabilitas politik yang ada di Kalatin? Nah, kemudian lahirnya yang namanya teori jalan tengah. Ada teori namanya teori jalan tengah yang itu memposisikan bahwa TNI punya dua sisi. Satu sebagai penjaga pertahanan juga sebagai membantu stabilitas politik, stabilitas ketahuan di dalam negeri. Jadi fungsinya bukan menjaga ancaman dari luar saja. Teori ini yang tumbuh di dalam TNI sebenarnya kemudian diadopsi oleh rezim order baru dalam wujud yang namanya dwifungsi. Nah, imbasnya ternyata fungsi ini digunakan sebagai alat TNI aktif, perjurit TNI aktif, panglima dari premira-premira TNI aktif ditempatkan sebagai gelur kepala daerah, ada juga yang dimasukkan ke kampus-kampus, ada juga yang dimasukkan jabatan rektor. Nah, rupanya fungsinya adalah untuk meredam kejolak protes, kritik kepada pemerintah untuk melanggangkan yang namanya pembangunan. Pada waktu itu ya, pembangunan pada waktu itu karena resepnya, katanya resepnya, stabilitas ekonomi hanya akan terjadi ketika ada stabilitas politik. Artinya siapapun yang menentang dan melawan pemerintahan itu mengganggu stabilitas politik dan akan mengganggu stabilitas ekonomi. Itulah yang ditakuti. Itulah yang menjadi memori buruk kita. Ternyata banyak kasus ketika di fungsi ABRI, banyak kasus SN yang tidak dalam pemilu tidak turut memilih rezim order baru kemudian dipindahkan oleh kepala daerahnya. Kepala daerahnya adalah TNI dan TNI adalah alat dari pemerintah, alat dari negara. Kemudian juga ketika kampus, kita melihat kampus dulu masuk bergerak, itu juga ada represif dari ABRI, dari TNI dan maupun Polri. Bahkan yang paling berbahaya adalah ketika ada kejahatan yang sebenarnya kejahatan kriminal seperti mencuri ayam, ada pencurian, ada kasus-kasus jambret dan sebagainya, itu yang menangani adalah TNI. Itu waktu itu. Bahkan kalau mau cari kerja, zaman waktu baru kita mau kerja, nggak cukup SKCK dari kepolisian. Kita juga perlu mampir ke Kodam, ke resimen terial untuk minta pernyataan bahwa kita itu bukan orang jahat, kita nggak punya track record kriminal, tapi dari tentara. Nah, kondisi-kondisi ini kemudian ketika reformasi 98 dikat, dipotong. Ternyata ini salah. Kita sudah melihat, oh ini ternyata lebih banyak ekses buruknya daripada ekses baiknya. Karena menjelur fungsi utama dari TNI pada waktu itu dan Polri karena masih berada di bawah naungan ABRI dan masih ada budaya militer yang sangat kental, itu terlihat tidak sesuai dengan proporsinya. Akhirnya, kemudian yang baru terrealisasi ketika Presiden Abdurrahman Wahid dikasamannya Gus Dur, salah yang namanya TNI dan Polri. ABRI dihilangkan, TNI fokus pada cara pertahanan, ancaman kedaulat negara dari luar, sedangkan Polri menjaga stabilitas nasional, keamanan, atau Kamtip Nas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, sejak saat itu sudah mulai dibangun kerangka dan ini lahirnya bukan dari masyarakat sipil semata, tetapi dari internal TNI dan Polri juga. Jadi dari internal TNI dan Polri waktu itu sudah melakukan yang namanya reformasi TNI. hari ini kita kembali mencampur pahurkan antara militer, antara Kamtip Nas, dan juga fungsi sipil, pemerintahan sipil, kita campurkan lagi. Nah, kita kembali ini namanya pengalaman dan evaluasi yang berdarah-darah loh. Kita ada korban jiwa, ada korban politik, dan sebagainya yang sudah sangat panjang. Kita seperti ahistoris. Nah, itulah. sebenarnya kalau kita melihat ada dua fungsi sebenarnya. Ada dua tujuan yang awalnya tujuan mulia untuk menjaga ketertipan karena kita sering ada pemberontakan dan seterusnya. Kemudian ternyata eksesnya terlalu besar. Eksesnya terlalu besar dan ini menjadi evaluasi dan kita nggak mau untuk kembali lagi ke masa-masa itu. Itu nggak, Sarif? Ya, artinya sebenarnya goal-nya adalah mungkin di awal dulu di Orde Baru itu untuk menjaga stabilitas ya. Karena memang stabilitas politik dan ekonomi harus berjalan bersamaan supaya Indonesia jadi lebih negara maju lagi. Buruknya adalah ketika menjaga stabilitas politik ini kayak apa ya? penggunaan penggunaan kekuasaan yang terlalu berlebihan itu yang bikin orang banyak takut Mas Radian. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya memang ini diketok nih Mas. Kementerian Erbeng mengatakan oke, ini kita jalankan peraturannya TNI dan Polri yang aktif itu bisa masuk di formasi ASN. Meskipun di pemberitaan banyak yang bilang tidak semua posisi ya kan? hanya mungkin di eselon satu saja begitu. Dengan seleksi yang ketat. Resiko yang mungkin terjadi nih Mas, apakah bisa separah kayak Orba Duluka yang sampai benar-benar abuse of power gitu yang wah dia punya kekuatan dan akhirnya bisa memanfaatkan segalanya sampai akhirnya ketakutan di masa lampau itu muncul atau sebenarnya ada hal-hal lain nih yang mungkin bisa jadi resiko kalau memang ini diketok nih Mas? Kalau kita bicara potensi ya ini Mas, kita bicara potensi sangat potensial sangat potensial kembali ke masa kelam di fungsinya pabrik. Karena meskipun hari ini katanya ada pembatasan ini bergeser dari yang awalnya kita memisahkan kita ambil contoh aja deh kita ambil contoh kebijakan pemisahan TNI dan Polri. Yang pada awalnya kita sepakat oke dipisah total TNI sama Polri. Kemudian muncul TAP MPR yang dia menyatakan pemisahan TNI Polri tapi di pasal ketiganya mengatakan bahwa pemisahan itu tidak berlaku secara mutlak tetapi ada kemungkinan perbantuan dan kolaborasi bersama antara TNI dan Polri. Kemudian ini dituangkan dalam undang-undang TNI dan Polri. Hari ini kita mengenal istilah sinergitas TNI Polri jargonnya. Jadi ada pergeseran nih pelan-pelan geser pelan-pelan akhirnya sinergitas TNI Polri dan awalnya bagus sinergitas TNI Polri tapi kita lihat eksesnya hari ini beberapa misalnya kemarin dalam posisi penanganan terorisme lebih banyak penanganan terorisme diselesaikan bukan oleh polisi tetapi oleh TNI meskipun kemudian muncul kita punya Densus 88 dan seterusnya tapi masih ada dan kemudian kalau bencana alam bencana alam Basarna sebagainya masih ada TNI Polri nah ekses pertama adalah sipil akan kembali terlalu bergantung dengan militer meski niatnya bagus niatnya mulia untuk membantu tetapi sebaiknya sipil ini juga harus siap dong ada pelatihan dan ada pembentukan dari pembentukan sipil kenapa? karena budaya militer dan budaya sipil itu berbeda budaya militer pertama budaya militer saudara-saudara kita keluarga kita yang menjadi prajurit TNI beliau-beliau itu dilatih melalui pelatihan yang sangat panjang sangat ketat untuk apa? untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman dari luar integritas negara dari ancaman dari luar musuh dari luar ketika kita bilang secara peperangan tidak ada yang namanya diskusi tidak ada yang namanya negosiasi di awal pasti akhirnya adalah ya para kekerasan kalau meminjam istilah dari US Army yang agak keras militer itu punya yang namanya license to kill militer itu punya namanya lisensi untuk membunuh di waktu jadi memang pelatihan mereka adalah latihan untuk membunuh secara efektif dan tentu saja sekarang dikasih dengan beberapa hukum seperti hukum humaniter dan seterusnya yang lebih manusia tetapi esensi awalnya adalah mereka didik digembleng dengan suatu disiplin yang sangat keras kemarin ada problem misalnya dalam peristiwakan juruhan ada problem di peristiwakan juruhan ketika pengamanan melibat Polri dan perbantuan dengan TNI ada video yang menunjukkan bahwa oknum ya kita bicara oknum kalau meminjam istilah-istilah di berita ketika melakukan pengamanan ketika masa sudah chaos sekali sudah berlarian karena ada tembakan bom gas air mata ada prajurit yang berjaga tendang beberapa orang yang berlarian untuk tidak ke arah situ nah ini sebenarnya momen ketika alam bawah sadar mereka teringat dengan latihan-latihan yang dulu sudah mereka dapat kecepelosan kalau istilah saya kecepelosan latihan mereka diterapkan kepada sipil nah budaya sipil kita tidak pernah dilatih untuk menerima kekerasan dan sebagainya sementara proporsi yang ada di militer perasaan itu terukur sedikit demi sedikit badan mereka tergembleng mereka menganggap ringan kita menganggap ini mengerikan sekali nah takutnya takutnya aksesnya adalah jika kita membiarkan misalnya kalau saya melihat dari PP ini muncul budaya-budaya militer itu bisa saja kecepelosan keluar hari ini kita sudah matian nih di perguruan tinggi di ASN untuk menghindari namanya perpeloncoan yang namanya gemblengan fisik dan seterusnya tetapi sorry to say perpeloncoan fisik ini sebenarnya dibutuhkan kalau di institusi militer untuk menyebab untuk hidup atau melatih rasa disiplin dan efektivitas kalau istilah saya efektivitas ketika mendapatkan perintah itu tidak ada nilai tawar lagi dari atasan perintah tidak bisa ditawar budaya ini kan berbeda dengan budaya yang ada disipil polisi polri seharusnya seharusnya kepolisian sipil tetapi di Indonesia budaya kita adalah polisi masih semi-semi militer dan ini juga sering menjadi kecepelosan juga ketika penanganan masih ada kasus kekerasan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kapolri dalam penanganan akhirnya menimbulkan situasi yang namanya represivitas oleh kepolisian saya membayangkan bagaimana kalau budaya-budaya ini kecepelnya di ranah AS kan ranah sipil kita bikin KTP ini kita mau bikin KTP ini yang harusnya setiap pelayanan sipil servant yang sangat baik kita dilayani dengan hari ini kita masih struggle dengan itu kita mendapatkan SDM-SDM yang tidak pernah dilatih untuk itu tentu ini bukan efektivitas tapi malah PR tambahan meskipun meskipun ya ini meskipun tidak katanya kemungkinan untuk perpindahan transisi TNI-Polri tidak akan lari ke ranah sipil sampai seperti itu hanya di beberapa bagian seperti di bidang politik hukum keamanan kementerian pertahanan sekretaris militer BIDEN BIN Badan Intelijen Basarnas Badan Penanggulangan Terorisme Bakamlah Keamanan Laut memang diproporsinya itu kalau di undang-undang TNI undang-undang Polri undang-undang ASN memang ada pembatasan seperti tapi kalau ini dibiarkan saya takut kita semakin melenceng pelan-pelan dengan menormalisasikan narasi yang sebelumnya oh ini boleh oh ini boleh dan akhirnya kita semakin melenceng nah patut kita pertanyakan lagi bagaimana sebenarnya komitmen kita sebagai negara ya komitmen kita sebagai negara untuk memposisikan TNI Polri dan pemerintahan sipil apakah kita berkomitmen untuk memisahkan atau kita berada di posisi status quo saja nah ini yang penting sebenarnya isu utamanya disini bukan berarti kita menolak 100% atau mendukung 100% karena levelnya cuma PP mas kalau di mungkin anak-anak hukum mahasiswa-mahasiswa hukum ini udah tau lah yang namanya hierarki peraturan perundang-undang yang namanya peraturan pemerintah itu levelnya di bawahnya undang-undang dia gak boleh menuarkan norma baru kalau di undang-undang tidak menyebutkan nah kita sudah sudah keburu punya undang-undang ASN kenapa undang-undang ASN yang kemarin yang diributkan kenapa justru PP-nya ya katanya di fungsi dan sebagainya nah problemnya adalah sekarang UU-nya sudah kita punya PP-nya ini jangan sampai PP ini nanti dia mengeluarkan norma baru melahirkan norma baru yang tidak diatur dalam undang-undang dan juga dia sifatnya memberi aturan-aturan teknis yang justru merupakan komitmen bersama yang dia levelnya lebih tinggi lagi TAP-NPR undang-undang TNI undang-undang Pol bahkan konstitusi itu sih kalau saya lihat jadi sebenarnya PP yang akan yang ya mungkin masih didiskusikan oleh Kemenpan RBI ini kan jadi kayak pisau bermata dua ya di satu sisi mungkin memang posnya dijagain nih khusus yang buat memang terkait sama kegiatan militer dan juga kegiatan polisi tapi kita gak bisa menormalisasi ini begitu aja karena bisa jadi nanti melencengnya pelan-pelan pelan-pelan and then back to the old days gitu peran lebih kan kayak gitu ya jadi masyarakat punya peranan penting nih buat mengerti bahwa situasinya PP ini ada di bawah undang-undang itu paling gak apa ya pengetahuan dasarnya dulu nih mas nah kalau buat pengawasan let's say ini deketok gitu masyarakat tetap juga harus bisa mengawasi dong ya mas atau mungkin gak terima deh bisa maju ke MKK atau kayak gimana gitu mas langkah yang bisa ditempuh mas untuk menjaga let's say supaya reformasi TNI-nya tetap berjalan dengan baik gitu oke sebelum masih ke situ nih Mas Ari sebelum masih ke situ ada yang perlu kita tahu yang perlu kita ingat lagi tahun 2017 tahun 2017 itu ada PP nomor 11 tahun 2017 itu yang menghentikan menutup kemungkinan polifungsi militer menjadi ASN tahun 2017 nah pertanyaannya ini ada PP baru lagi di tahun 2024 membolehkan TNI Polri menjadi ASN nah satu pertanyaan ini kenapa bisa seperti itu memang undang-undang ASN-nya berganti tetapi yang perlu dilihat adalah semangatnya dulu di PP nomor 11 tahun 2017 semangatnya adalah jangan sampai terjadi perpindahan dari TNI dan Polri menjadi ASN sambil membawa jabatannya pangkatnya ketika masih berada di TNI dan Polri oke dan di aturan PP 2017 itu bagi mereka yang mau beralih profesi harus mengundurkan diri dari posisinya di kebangkatan mereka di TNI Polri itu mereka berhenti karirnya menjadi purnawirawan baru menjadi seorang ASN nah ada semangat itu ini perlu kita gaji kembali kenapa kok sekarang itu dibolehkan dan apakah nanti ketika ada alih ketika ada alih nih lengkat dan kepangkatan mereka masih dibawa ketika menjadi ASN status mereka TNI dan Polri aktif ini berbeda dengan PP yang mereka berhenti tapi kemampuan kapasitas dia sebagai seorang person dibutuhkan di tempat lain nah KPP ini akan dibawa seperti apa bentuknya itu yang pertama yang perlu kita kawal yang kedua tadi mau dibawa kemana nih kalau sudah kalau sudah jadi ini ada budaya yang perlu saya sampaikan kepada sekalian masyarakat kepada teman-teman akademisi juga hati-hati dengan yang namanya budaya lempar bola panas yang terjadi di lembaga negara kita dalam legislasi legislasi kalau dia levelnya undang-undang itu dibahas oleh DPR ini levelnya adalah PP yang dibahas di dalam internal pemerintah nah ketika kasus dulu ya yang undang-undang undang-undang kita punya sekali undang-undang dibahas di legislasi dengan DPR kita memberikan masukan pada DPR kita masukkan pada pemerintah tapi tidak didengar kemudian didok silahkan saja ke MK ya inilah yang saya bilang budaya lempar bola panas MK bilang kenapa tidak dari semuanya jadi MK itu seperti lembaga untuk mencuci untuk cuci tangannya dari legislator dan juga dari pemerintah repotnya yang ini peraturan pemerintah peraturan pemerintah itu secara legislasi sebenarnya tidak melibatkan pada DPR DPR hanya memberikan aspirasi saja untuk bertanya pada pemerintah bagaimana bentuk kebijakan itu karena turunan dari undang-undang tetapi pengesahannya hanya oleh presiden dan pemerintah kementerian kalau dia kita mau mengajukan judicial review istilahnya mau mengatakan keberatan dan nilai-nilai kita yang terhalangi dengan lahirnya peraturan ini kita mengajukannya ke MA nah makamah agung kita nanti juga akan jadi lembaga cuci tangan ini kan belum dibahas kenapa meng menggait masyarakat untuk yang ada loh diatur loh kita di pembentukan peraturan perundang-undang itu namanya mengait aspirasi masyarakat itu yang meaningful participation istilahnya partisipasi bermakna dari kelompok-kelompok yang kemungkinan punya kepentingan terhadap peraturan yang akan dibahas hari ini kita tahu ini ada TNI ada Polri yang punya kepentingan oke mereka mungkin let's say bisa dikatakan sudah diajak ngobrol sudah ditanyai pendapatnya ASN juga dilawakili oleh kementerian dalam negeri tapi kawan-kawan imparsial misalnya yang sampai hari ini sering mendengungkan ini nanti melahirkan berifungsi itu belum ditanya belum dimintai pendapat kawan-kawan akademisi misalnya akademisi yang fokus untuk di isu-isu ini isu pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai legislatif drafting itu juga perlu ditanya bagaimana keterkaitan norma-norma di dalamnya dengan peraturan perundang-undangannya sudah ada apalagi yang lebih tinggi bertentangan enggak oke dengan undang-undang ASN enggak tapi dengan undang-undang dengan pemisahan dan semangat pemisahan dan sesulit atau tidak perlu dikaji kemudian bagaimana nanti PT ini sebelum biasa itu matang dulu jangan nanti ini belum belum selesai bahasan melibatkan yang namanya meaningful participation ini kemudian dilempar aja yaudah ini bukan tanah saya lagi sana-sana ke MA nah nanti MA ternyata tidak mengabulkan atau apa ya bilang ini sudah kewenangan MA silahkan nanti kalau mau protes sajukan lagi ke pemerintah lah kita pemerintah kita sebagai rakyat bisa apa hanya jadi penonton dan jadi subyek nah itu yang harus hati-hati saya menyarankan sampai sehari ini mumpung ini belum disahkan dan belum masih dalam masing-menggudokan mari kita kawal bareng-barek mari kita pressure dan sosial media sosmed itu ternyata hari ini punya pressure yang luar biasa jadi generasi-generasi muda yang aktif di sosial media karena si senior tidak terlalu aktif di sini ternyata bisa punya kekuatan people power yang besar loh impact dibandingkan cuma sekedar kita punya impact yang lebih besar kepada masyarakat ketika kita viralkan sebagainya nah mari kita kawal bareng-bareng isu ini jangan sampai kecolongan dan jangan sampai terjadi lempar bola panas gitu sih mas Ari baik jadi meskipun ini masih wacana dan sering banget digaungkan oleh kemenpanan RB sebagai masyarakat kita juga harus tetap mengawal gitu ya mungkin ngobrol sama teman-teman akademisi ngobrol sama pakar hukum gitu supaya akhirnya ngerti dudukan permasalahan ini seperti apa gitu karena pro dan kontra juga di sosial media rame banget sampai hari ini mengenai dui fungsi abri dan juga kemungkinan ASN bisa masuk salah satunya gak cuma dari sipil tapi dari anggota TNI dan juga Polri ini masih didiskusikan ditambah ya kita tahu dinamika politik lagi gak stabil banget ya setelah pemilu ini jadi pasti bakal bikin banyak informasi berseliwaran so choose your information wisely sama TCID kalau begitu mas Radian thank you so much mas udah nyempatin buat ngobrol kali ini lancar-lancar terus kegiatannya mas Radian ya pak Karif saya pikir buat TCID dan rekan semua masyarakat semoga kita bisa mengawal bersama lah saya dengar mengawal bersama isu ini kalau gitu that was our conversation with Mr. Hadian Divaul Barak Suartono dari UI beliau adalah dosen dari Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia so it's a wrap for this episode kita ketemu lagi minggu depan sobat ICID saya Bomber Syarif signing out wassalamualaikum kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati